Setelah menjalani perawatan beberapa hari, Anne, anak 4 tahun yang dianiaya dan ditelantarkan oleh ibu kandung dan pacarnya, kondisinya mulai membaik. Korban juga telah menjalani operasi reposisi tulang di RSUD Wangaya Kami Siang. Kini korban masih menjalani pemulihan kondisi fisik dan psikis di ruang perawatan RSUD Wangaya. Dilaksanakan tindakan untuk reposisi atau close reduction. Sekarang anaknya sudah ceria kembali, sudah bisa makan, bisa minum. Sebelumnya, Anne ditemukan di kawasan Denpasar Selatan dengan mengalami luka-luka dan patah kaki akibat dianiaya dan kemudian ditelantarkan oleh pacar ibunya. Komang Suar Bawo, Kompas TV, dan Pasar Bali